Wow, setelah melakukan reset HP, HP Samsung saya terasa lebih ringan, bebas virus, gak lemot, performa kecepatan HP tambah jadi lebih kenceng, dan memori penyimpanan internal HP menjadi lebih lega seperti baru lagi. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Mbah Man Otak Atik Android. Oke, pada kesempatan kali ini Mbah Man mau berbagi dua trik nih bagaimana cara melakukan reset HP di HP Samsung untuk semua tipe mulai dari HP jadul sampai terbaru yang aman sesuai rekomendasi resmi dari Samsung ofisial. Telah kita ketahui manfaat reset HP sangatlah banyak, salah satunya yaitu menjadikan HP kita tidak lemot lagi, mengatasi HP ngelag saat bermain game, mengatasi aplikasi yang tiba-tiba berhenti sendiri, mengatasi aplikasi yang bootluck atau brick, mengatasi layar HP yang tidak respon atau hang, bahkan bisa mengatasi lupa pin atau pola kunci layar HP. Selain itu, ketika kalian ingin menjual HP, saya sarankan kalian untuk mereset HP terlebih dahulu ya, agar semua file foto data penting kalian akan terhapus selamanya dan tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada dua layanan resmi reset HP yang disediakan oleh pihak Samsung, yaitu melalui factory reset menu setelan dan recovery mode hard reset. Cara ini sudah membahaman uji coba berkali-kali dan hasilnya berhasil sangat memuaskan, dan untuk cara yang kedua ini juga bisa untuk mengatasi masalah lupa pin atau pola HP. Sebelum kita melakukan reset HP, kita backup dulu ya data kita, untuk cara backup data, kontak chat, WhatsApp, foto, dan lain-lain, linknya ada di atas ini atau di deskripsi di bawah ini. Dan pastikan kondisi baterai HP minimal 50% ya, agar ketika proses reset HP tidak kehabisan baterai. Cara pertama untuk melakukan factory reset melalui menu setelan, langkahnya kalian buka dulu menu setelan atau pengaturan, kemudian drag ke bawah dan pilih manajemen umum, lalu pilih reset. Nah, disini ada beberapa pilihan reset. Jika kalian ingin reset semua pengaturan menjadi pengaturan default atau pengaturan awal, maka pilih reset pengaturan ini saja. Tapi disini saya ingin melakukan reset semua data, pengaturan foto, video, dan lain-lain, maka saya memilih reset data pabrik. Dan nanti setelah reset data, semua akun, file foto, lagu, dan lain-lain, semua akan terhapus secara permanen. Pastikan kalian sudah benar-benar membackup datanya terlebih dahulu ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Lalu pilih reset dan hapus semua. Nah, disini jika HP kalian sudah tertahu dengan akun Samsung, maka untuk melanjutkan langkah resetnya, disini Samsung akan meminta verifikasi bahwa ini adalah benar-benar Anda. Jika kalian ingat betul password dan email akun Google kalian yang tertahu dengan akun Samsung, maka silahkan kalian pilih kirim email ini. Tapi jika kalian lupa dengan sun di akun Google atau akun Samsung kalian, maka kalian gunakan cara kedua saja ya, agar HP kalian tidak terkunci dengan akun Google maupun dengan akun Samsung. Tapi jika HP kalian tidak tertahu akun Google maupun akun Samsung sama sekali, maka tidak ada proses verifikasi seperti ini. Terus kita pilih kirim email saja, lalu buka email kalian, dan pilih continue with ini. Terus setelah itu, silahkan kembali ke pengaturan lagi, maka secara otomatis, HP langsung akan melakukan reset HP sendiri. Proses ini membutuhkan beberapa waktu ya, tergantung dari kecepatan prosesor HP kita. Saya cepatkan saja untuk videonya. Setelah proses selesai, kita setting-setting ini saja ya. Setelah selesai, bisa kita lihat, performa HP saya menjadi lebih kencang lagi dan tidak lemot lagi seperti dulu kala. Kemudian kita coba buka file manager. Lihat, semua foto, video, serta musiknya semuanya sudah bersih, dan ruang memori internal kita menjadi lebih besar dan lebih lega lagi. Dan juga, semua email yang tertahu di HP semuanya akan terlokot, dan semua akun-akun yang ada di aplikasi juga akan terlokot, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Hebat sekali bukan? Untuk cara yang kedua, melakukan reset data melalui recovery mode hard reset. Dengan cara ini, kita bisa mereset HP meskipun kita sudah lupa sandi akun Samsung-nya ataupun sandi akun Google-nya. Bahkan dengan cara ini, kita juga bisa mengatasi lupa pin atau pola kunci layar yang terkunci. Langkah awal sebelum melakukan reset HP dengan hard reset ini, kalian wajib keluar dulu akun Google yang ada di HP kalian, agar ketika reset HP, HP kalian tidak terkunci dengan akun Google. Contohnya seperti ini. Sebab kalau terlanjur sudah terkunci dengan akun Google dan lupa sandinya, maka kalian wajib menggunakan bypass FRP. Cara itu agak ribet, dan kalau ke service counter, maka perlu biaya lagi untuk membukanya. Maka kalian keluarkan dulu ya akun Google-nya ini dengan memilih akun Google-nya yang kalian lupa kata sandinya itu, terus pilih hapus akun, dan pilih hapus akun. Maka secara otomatis akun Google-nya sudah keluar. Dan untuk akun Samsung, kita biarkan saja ya, sebab kita lupa sandinya dan tidak masalah jika tidak dikeluarkan. Langkah selanjutnya, matikan dulu HP kita dengan menekan tombol power. Setelah keadaan mati, untuk masuk ke recovery mode, tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan untuk beberapa detik. Setelah muncul logo Samsung, kalian boleh melepaskan tombol power-nya, tapi tetap dengan menekan tombol volume atas. Setelah itu, kita akan dibawa masuk ke menu recovery mode Samsung. Untuk melakukan reset data, kita pilih web data atau factory reset ini dengan memencet tombol volume down atau bawah untuk menggeser menu ke bawah, dan tombol volume up untuk menggeser menu ke atas, dan tekan tombol power untuk memilihnya. Kita pilih web data ya. Lalu kita pilih factory data reset. Setelah itu, pilih reboot system now. Kemudian secara otomatis, HP akan mati sendiri dan melakukan proses reset HP. Kita tunggu saja ya untuk beberapa menit. Setelah selesai, kita skip-skip ini saja sampai selesai. Tapi kalau HP kalian terlanjur terkunci dengan akun Google, kita bisa mengatasinya dengan bypass FRP. Caranya, kalian bisa klik link di atas ini ya, atau di deskripsi di bawah ini. Setelah proses selesai, maka secara otomatis akan langsung ke halaman menu awal tanpa terkunci akun Google maupun akun Samsung. Bisa kita lihat, hasilnya luar biasa bukan? Dan kita lihat di file manager, semua filenya sudah bersih seperti baru lagi. Oke, begitu saja Sobat Maman untuk tutorial kali ini. Apabila masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan isi komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.